Intro Informasi dan berita ini didukung sepenuhnya oleh Harko Center Computer, the best IT solution Puluhan pemain dari beberapa tim di Liga 1 terpapar Covid-19 Sebagian telah pulih, namun ada yang masih menjalani karantina Saat ini gencar dibicarakan bukan soal bagaimana cara agar Covid-19 tak semakin meluas di Liga 1 Namun soal hasil tes PCR, beberapa pemain yang berbeda Sebelumnya penyerang RMFC, Muhammad Rafli yang terpapar Covid-19 saat membela timnas Indonesia Membagikan hasil tesnya lewat akun Instagram pribadinya Menantu waketum PSSI itu mendapat hasil berbeda ketika melakukan tes PCR Ia dinyatakan positif usai jalani tes PCR bersama timnas Indonesia Setelah itu ia melakukan tes PCR di tempat berbeda dan hasilnya negatif Akibatnya, kini Rafli masih belum bisa bergabung bersama tim RMFC karena harus menjalani karantina Selain Rafli, saat ini yang paling rame dibicarakan ialah hasil tes pemain Persebaya Surabaya Usai menelan kekalahan 0-2 dari Persebura, Jayapura di Stadion Igusti Ngurah Rai, Din Pasar Hari Minggu 6 Februari 2022 kemarin Karena diduga tak diperkuat beberapa pemain andalannya Dan sang pelatih kepala, Aji Santoso juga positif Covid-19 Asisten pelatih Persebaya, Mustakim, melontarkan kritik terkait hasil tes PCR yang dilakukan PT LIB Kritik itu disampaikan setelah pemain yang terkonfirmasi positif terpapar Covid-19 melakukan tes PCR mandiri Yang disediakan oleh klub, sementara hasil yang keluar ialah negatif Sehingga Mustakim menilai hasil itu merugikan timnya Serta berakibat kekalahan 0-2 dari Persebura Terkait simpang siur hasil tes yang berbeda-beda Dokter tim RMFC menilai hasil beda dalam tes Covid-19 itu wajar terjadi Termasuk soal hasil tes M. Rafli yang saat ini masih positif Nanang Triwayudi mengatakan, wajar hasil berbeda Tidak perlu bingung karena hasil negatif kemungkinan swabnya kurang akurat Sehingga jumlah sampel yang terkumpul tidak signifikan Atau saat pengolahan sampel ada sesuatu yang membuat hasilnya negatif Di dunia medis, perbedaan tes hal yang wajar diatasi dengan melakukan tes ketiga Nanang menambahkan, ada istilah false negative Hasilnya negatif padahal aslinya positif Nanang menjelaskan, apabila hasil tes pertama dan kedua hasilnya berbeda Maka pasien dapat melakukan tes ketiga Untuk memastikan atau digunakan sebagai pegangan Hasil yang positif tadi berarti kemungkinan false positive Terbaca positif padahal negatif Kemungkinan sampelnya terkontaminasi Hal yang umum di dunia medis imbuhnya Harco Center Computer, The Best IT Solution Menyediakan berbagai macam kebutuhan IT Anda sekaligus aksesorisnya Bisa melalui Tokopedia Harco Center Computer Atau kunjungi di Jalan Kaliurang nomor 38 Malang Telepon 367 027 Atau lewat Whatsapp di 0817 367 027 Harco Center Computer, The Best IT Solution Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.